Setelah resmi diberitakan berpacaran, anak dari aktor tampan Ferry Salim, yakni Brandon Salim, dengan anak dari pasangan Jeremy Thomas, dan Ina yang tidak lain adalah Valerie Thomas, nampaknya mereka akan melakukan hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Dikanakan, Valerie akan melanjutkan studi kuliahnya di Inggris. Saat ditanya awak media pria hal tersebut, Brandon merasa bangga atas pencapaian kekasihnya tersebut. Enggak sih, aku gak masalah, malah aku senang-man kalau punya pacar yang smart gitu. Jadinya menunjang kita berdua gitu kan, kita pasti punya field yang berbeda. Makanya aku sebagai mesangan, aku suka banget sama dunia film. Aku pengen punya pacar atau istri yang kalau bisa yang punya dunia yang berbeda. Jadi setiap kali kita ngobrol, kita bisa share pendapat dari pandangan yang berbeda. Dan setiap kali pergi makan malam atau pergi pacaran gitu, kita selalu bicara hal yang berbeda. Kalau misalnya dunia film kan yaudah itu-itu aja, tapi kalau misalnya aku punya pacar atau istri seorang atlet gitu, aku bisa tahu tentang atlet gitu. Aku bisa tahu dunia olahraga ini di Indonesia seperti apa. Dan dia juga bisa tahu dunia film itu seperti apa gitu. Jadi aku pengen punya istri atau pacar yang punya dunia yang berbeda sama aku. Jadi setiap kali kita ketemu selalu dimensinya berbeda. Ya aku senang sama dia karena dia kan, dia punya kesempatan gitu. Punya, dibayangin sama orang tuanya itu bagus gitu. Karena banyak banget anak muda yang tidak beruntung, mereka tidak tahu mereka mau jadi seperti apa. Karena dari lingkungan dari rumahnya, dari keluarganya yang selalu memaksakan mereka, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi apa. Akhirnya mereka nggak bisa mengekompresikan diri. Jadi kadang akhirnya mereka harus dipush untuk kuliah apa gitu. Jadi kalau Valerie aku senang karena dia tahu apa yang dia suka gitu. Akhirnya dia bisa kesempatan pula di Inggris gitu. Belajar mandiri, belajar apa yang dia suka gitu kan. Jadi itu bagus banget buat dia, biar dia bisa sukses nanti. Mengingat mereka belum lama memutuskan untuk berpacaran, adakah kesedihan tersendiri yang dirasakan oleh Brandon pada saat ditinggalkan Valerie, seperti sekarang ini? Lalu adakah hadiah yang diberikan untuk kekasihnya tersebut? Nggak, aku tuh orangnya melancholis. Aku Virgo, jadi aku senang aja hal-hal yang sedih gitu. Jadi apa yang aku merasakan, aku suka posting aja gitu. Nggak apa-apa sih, karena itu melatih kita kan. Jadi kita nggak ada orangnya, tapi kita bisa percaya nggak nih? Apa yang dia ucapkan bener nggak nih? Jadi melatih kepercayaan, melatih disiplin gitu. Oke, dia lagi kuliah nih, nggak boleh diganggu. Abis kuliah mau telponan tapi dia capek, yaudah biarin aja, jangan diganggu gitu kan. Jadi itu melatih disiplin juga. Terus kalau chatting, ya telpon gitu, ya kalau dia lagi nggak sibuk aja. Jadi kita belajar berkorban juga gitu. Oh dia kan lagi kuliah, banyak temen baru, masuk ke dunia lingkungan yang baru, dia harus adaptasi gitu. Jadi banyak pengorbanan dari sisi yang tuan rumah. Nggak, karena kalau kasih barang itu simbolis kayaknya perpisahan. Jadi aku bilang, yaudah pergi aja. Nanti kalau aku bisa ke sana, kalau nggak kamu ke sini gitu. Jadi seperti dia pergi kuliah sekolah, tapi berapa lama yaudah, aku nggak perlu peduliin banget. Berhubungan jarak jauh memanglah tidak mudah. Namun sepertinya Brandon juga punya cara tersendiri untuk menjaga hubungan mereka. Lalu momen seperti apa yang tercipta di saat Valerie masih berada di dekat Brandon. Momen seperti bisa syuting bareng, itu seru banget gitu. Terus ngobrol kita-kita, terus cobain restoran baru, itu seru banget. Karena kan dia suka diet, terus kalau pergi maku dia jadi nggak diet gitu, itu lucu. Nggak, kalau chatting setiap hari sih ngobrol biasa. Tapi kalau telpon nggak chatting gitu sih, ya setiap hari. Tapi ya gitu, biasa aja. Kalau chatting itu udah cukup sih senang karena akhirnya dia bisa ngeluhin waktu buat aku. Apalagi kalau nelfon, karena kalau nelfon kan beda ya. Kalau texting kan kita bisa sambil belajar nih, terus sambil texting. Jadi nggak konsen, tapi kalau bisa ngeluangin waktu ke telepon itu bagus. Karena aku bisa denger suara dia, jadi rasanya lebih kangen lagi kan. Terus dia bener-bener ngeluangin waktu, nggak ngapa-ngapain, dan berberang angkat telepon. Kalau kita angkat telepon kan berbapak konsen. Halo, 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 lagi ngapain. Tapi kalau sambil texting kan, halo, ngapain, lagi ngapain. Jadi lebih suka nelfon sih aku.